Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua Pemilihan UMNO ataupun pertandingan dikabarkan mungkin akan diadakan tidak lama lagi tetapi belum ada tariknya Jadi menjadi tanda tanya ramai orang siapa yang akan menjadi presiden baru Walaupun baru-baru ini KJ ada membuat kenyataan bahwa beliau bersedia untuk bertanding jawatan presiden UMNO Beliau tidak menolak Satu kenyataan daripada Syabudin hari ini Jangan halang pertandingan, Hishamudin mesti berani lawan presiden UMNO Kenyataan ataupun artikel daripada syabudin.com Tapi sebelum saya teruskan, saya meminta kerjasama dan jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini Jangan halang pertandingan, Syabudin mesti berani lawan presiden UMNO Walaupun tarik pemilihan UMNO belum lagi ditetapkan Tetapi perbualan mengenainya sudah mula menghangat Termasuk ada pihak yang tampil menyarankan agar jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan Sebelum ini, pemilihan UMNO ditangguhkan dan sehingga dipindah pelembagaannya Yang hanya membenarkan pertandingan diadakan selepas 6 bulan PRU dilangsungkan Sebelum ini, selepas beberapa bulan, 6 bulan PRU dilangsungkan Matlamatnya ialah agar parti tidak berpecah dan fokus kepada usaha untuk memenangi pilihan raya Dengan itu, menyarankan agar jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan dalam keadaan Sebelum PRU sudah selesai adalah tidak munasabah dan suatu langkah yang jauh berundur ke belakang Apa punya demokrasi namanya? Sebelum PRU, pemilihan beria-ia ditangguhkan Selepas PRU pula, dilarang pula jawatan presiden dan timbalan presiden ditandingi Nak takut apalagi jika berlaku pertandingan selepas PRU Sebagai parti yang mengamalkan demokrasi UMNO harus menyuburkan amalan itu Bukan membubuh racun untuk mematikannya Jawatan timbalan Perdana Menteri itu pula tidak termaktub dalam perlembagaan negara Maka nampak lekeh sangatlah UMNO Jika dengan jawatan yang tidak termaktub dalam perlembagaan itu pun masih Mahu disekat pertandingan juga Biarpun pemilihan UMNO kali ini berlaku Pertandingan yang seluas dan sebebasnya Sebagai tanda parti Melayu itu masih belum mati amalan demokrasinya Dalam hal yang berkaitan Dalam hal yang berkaitan Pemimpin yang mesti tampil dengan berani Kalau boleh cium keris sekali Untuk menawarkan diri bertanding jawatan Presiden seharusnya ialah Hishamuddin Husin Bekas Menteri Pertahanan dan Ahli Parlimen Semrong pada ketika ini Walaupun KJ ada memberi respon akan tengok Berhubung kemungkinannya Dirinya bertanding sekali lagi sebagai Presiden UMNO Bekas Menteri Kesehatan itu sebenarnya tidak sesuai merebut jawatan tersebut Menurut Syabuddin.com Ini kerana beliau ketika ini bukan Ahli Parlimen Setelah kalah di Sungai Bulo itu betul Namun pengakuan KJ melalui kenyataan beliau baru-baru ini Di mana beliau kata beliau seperti disengajakan Diletak di kubu kuat Pakatan Harapan pada ketika itu Walaupun pada hari ini KJ bukan lagi Ahli Parlimen Dan mungkin itu boleh menjadi beberapa faktor beliau tidak layak untuk menjawat jawatan Presiden UMNO Tetapi Hishamuddin Husin pula menang dan menjadi Ahli Parlimen Semrong pada hari ini Dikatakan mungkin layak untuk menjadi Presiden Tanpa jawatan sebagai Ahli Parlimen Jika menang pun sebagai Presiden UMNO Beliau tidak mampu menggegar kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang diterajuinya Begitu juga dengan Ismail Sabri Yaakob di sebalik KJ Pernah mencadangkannya agar mengambil ahli kepimpinan UMNO Suasana itu tidak relevan lagi buatnya setelah bergelar bekas Perdana Menteri pada hari ini Dalam barisan pemimpin yang ada hanya Hishamuddin Satu-satunya yang masih layak dan paling sesuai untuk terus melangkah ke hadapan Dalam kemelut penubuhan kerajaan selepas PRU15 Hishamuddin adalah antara 10 Ahli Parlimen BN Malah dipercayai merupakan Ketua Kumpulan Ahli Parlimen Berkenaan Yang menandatangani akuan bersumpah menyokong Mahiaddin Muhammad Yassin Untuk menjadi Perdana Menteri buat kedua kalinya Jadi maksudnya Hishamuddin Yang merupakan Ketua Kumpulan Ahli Parlimen dipercayai Berkenaan yang juga menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri buat kedua kalinya Beliau berbuat demikian dalam keadaan sedar Bahwa sudah wujud akta anti lompat parti Dan aku janji di kalangan Ahli Parlimen yang memberi kuasa kepada Zahid Hamidi Selaku Presiden UMNO dan Pengurus CBN untuk menentukan pilihan berhubung penyertaan Parti itu dalam kerajaan Ini bermakna Hishamuddin sudah secara terbuka menunjukkan penentangannya terhadap Zahid Hamidi Maka beliau mesti terus bersikap jantan dan berani mencabar Zahid Hamidi Bagi jawatan Presiden UMNO yang dijangka diadakan sebelum pertengahan tahun 2023 tahun depan Jadi menurut Syabuddin.com Hishamuddin Nusin mesti berani menjadi anak jantan dan bertanding merebut jawatan Presiden UMNO Dan difahamkan juga 10 Ahli Parlimen Dan dipercayai Hishamuddin Nusin adalah ketua Antara ketua bagi 10 Ahli Parlimen ini Dan beliau juga salah satu yang menandatangani Akaun bersumpah Yang menyokong Mahyaddin Muhammad Yassin Untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua Jadi bermakna Sejak sebelum lagi pembentukan kerajaan perpaduan Memang Hishamuddin Nusin sudah Sudah Yuten barangkali Sudah tidak nak sokong Zahid Hamidi Mungkin sebab Zahid Hamidi memang sudah dilihat Bahwa ingin bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi bagaimana komen anda tuan-tuan dan perempuan Jadi Zahid Hamidi Hishamuddin Nusin menurut Syabuddin.com Adalah pemimpin yang paling layak untuk merebut jawatan Presiden UMNO daripada Zahid Hamidi Selepas memenangi jawatan Presiden UMNO nanti Beliau boleh membawa parti itu keluar Daripada kerajaan Sekaligus menarik sokongan terhadap Anwar Jangan lupa cobalah bawa sekali GPS dan GRS Untuk turut sama menarik sokongan Barulah Mahidin yang gagal Sebelum gagal sebagai Perdana Menteri Sebelum ini dapat jadi Perdana Menteri sekali lagi Jadi ini sangat hangat tuan-tuan dan perempuan Adakah Muhyiddin Yassin Ceritanya begini Adakah selepas Hishamuddin menjadi Presiden UMNO merebut jawatan itu daripada Zahid Hamidi Dan juga telah memenangi pertandingan itu Dan beliau menjadi Presiden UMNO dan membawa UMNO keluar Dan selepas membawa UMNO keluar Dan terus menyokong kerajaan Muhyiddin Menyokong parti Muhyiddin Yaitu Perikatan Kasional Sebab beliau adalah antara yang memberi tanda tangan Akaun bersumpah untuk menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Apa komen Anda berita hari ini? Ini sangat hangat tuan-tuan dan perempuan Terus kembali bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Terima kasih